Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ini kita lanjutkan pembelajarannya. Ilmu pengetahuan alam, naklah. Ilmu pengetahuan alam. Materinya tentang dampak siklus air. Oke, bisa lihat materinya sudah di layar? Bisa, bisa. Bisa, oke. Ada Rifat di sana, ada Aldi, siapa lagi? Dua aja kanak masih. Akbar, Barok. Ada Akbar. Ada Akbar, ya. Berarti si Rayahan gak ada-ada lah. Iya, oke. Sudah siap? Eh, Mik Akbar mati. Mik Akbar mati. Di... 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 Mik Akbar mati. Ya. Sudah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini materi ilmu pengetahuan alam kita tentang dampak siklus air pada peristiwa di bumi serta kelangsungan mahu hidup. Nah, kemarin sudah dijelaskan kan, di video pembelajarannya juga ada kemarin yang masalah siklus air. Jadi ada evaporasi, ada kondensasi, ada... Iya, benar. Nah, sudah ingat lah nak itu? Bawang keluar teman-teman. Tapi lontak lah. Siapa yang lontak? Oke, lanjut. Lagi. Langsung masuk nak lah, habis itu. Oke. Nah, jadi siklus air mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup mahluk hidup. Yang pertama. Jadi siklus air ini mempengaruhi kelembapan, suhu, curah hujan, dan iklim di bumi. Kalau iklim Indonesia, ada yang tahu iklimnya, Pak? Apa ya? Apa, Rifat? Siklus. Iklim Indonesia, Pak, kalau Indonesia. Kita kan punya dua musim nih, berarti punya iklim apa itu? Hujan. Tuh? Lupa. Iklan tropis. Ya, benar tadi. Kemarang, musim hujan. Ya. Nah, uap air hasil evaporasi yang ada di atmosfer akan mempengaruhi kelembapan dan suhu. Evaporasi itu kan kemarin penguapan. Ini air yang ada di permukaan bumi. Itu terangkat ke atas. Nah, uap air akan mengurangi suhu di bumi sehingga tidak terlalu panas. Nah, jadi itu fungsinya evaporasi. Kalau bedanya sama transpirasi, apa evaporasi? Ada yang bisa, ada yang ingat lah, Masih. Kalau evaporasi kan penguapan air yang ada di permukaan bumi, kayak air laut, air sungai, air danau. Kalau transpirasi apa, penguapan air apa? Di tanah. Air jatuh ke bumi. Hitung. Air jatuh ke bumi. Lupa-lupa. Iya, ditumbuhan. Iya, ditumbuhan. Iya, itu. Kalau transpirasi itu yang ditumbuhan airnya. Empat. Lalu yang B, disini siklus air juga menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Jadi, entah itu untuk manusia, untuk hewan, atau untuk tumbuhan. Jadi, semuanya makhluk hidup perlu air. Air yang turun sebagai hujan menghasilkan air tawar yang dibutuhkan makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Coba aja yang tiang bayangkan seminggu tidak minum air, galau kan? Nah, jadi kebutuhan akan air itu harus terpenuhi. Minimal sehari berapa, Aldi? 7 sampai 8. Tidak, 7 sampai 8. Iya, benar. 4. Apa, apa, apa? Kamu kelihatan juga layarnya. Jangan turun juga dipengaruhi oleh barangnya. Kelihatan. Hitam. Lihatlah, teksnya adalah. Iya. Iya, iya. Ini yang melihat tulisan, ini yang gambarnya, primah gambar yang gambar siklus air ini kelihatan. Oh, enggak ada buah. Oke, coba di anu ke kanan, di ke kiri. Yang enggak bergeser. Nah, banyaknya curah hujan yang turun juga dipengaruhi oleh banyaknya air yang mengalami penguapan dalam siklus air. Lalu yang pertama, kita bahas di sini kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Nah, jadi kita bisa menganalisis bagaimana sih kualitas air yang bagus untuk kita konsumsi. Jadi, kualitas air yang baik sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Nah, syarat-syarat kualitas air yang baik, yang pertama syarat fisikanya, airnya tidak berasa. Nah, jadi tidak ada rasa strawberry, rasa melon, atau apapun itu. Jadi, tidak ada rasanya. Nah, itu salah satu ciri syarat air yang berkualitas. Lalu yang kedua, air tidak berbau. Nah, tidak ada baunya. Lalu yang ketiga, air tidak keruh dan tidak berwarna. Tidak keruh. Keruh, tahu kan yang kayak coklat-coklat itu airnya. Nah, lalu yang berwarna, enggak ada yang berwarna air yang berkualitas kan. Airnya bening, bersih. Kalau yang berwarna enggak mungkin kan air warna pink, warna kuning, warna hijau, warna hitam. Nah, itu jelas sudah kualitas airnya tidak berbaring. Tercemar sudah airnya. Marlima hitam mungkin. Iya, bisa. Lalu yang keempat, air tidak memiliki endapan. Nah, yang kayak sisa-sisa debu di bagian bawah biasanya kan ada. Kalian lihat biasanya kalau di ember atau di apapun itu, di bak. Nah, biasanya ada endapan-endapan. Jadi, yang bersih itu tidak ada endapan. Ada. Ada-ada. Wadah kok ada enggak? Apa? Juran, Mbak Geser. Coba ini di layar nih yang ada namanya, ada Ibu, ada Akbar. Coba geser ke kanan. Udah ada, udah ada. Ya, makasih. Ada ditulisannya juga enaknya? Ya, ada, udah. Tadi syarat fisikanya. Lalu syarat kimianya. Nah, yang pertama memiliki tingkat keasaman. Keasaman itu pH-nya istilahnya. Itu normalnya 6,5 sampai 9,2 pH-nya. Lalu yang kedua, air tidak mengandung bahan kimia beracun. Jelas. Lalu yang ketiga, mengandung cukup iodium. Yang keempat, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Nah, makanya kalau mau dikonsumsi, airnya harus dimasak terlebih dahulu. Supaya bakteri-bakteri jahatnya bisa hilang. Lalu yang ketiga, syarat biologinya. Air tidak mengandung bakteri patogen atau mikroba. Nah, jadi bakteri patogen ini adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Entah itu manusia atau hewan. Nah, itu akan berbahaya. Lalu yang kedua, kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Nah, ada beberapa kegiatan kita, aktivitas kita yang bisa mempengaruhi kelangsungan air di sekitar kita. Yang pertama, kegiatan penebangan hutan. Nah, Pian sudah familiar dengan inilah. Penebangan hutan yang berlebihan menyebabkan hutan menjadi gundul. Nah, tapi masih banyak terjadi inilah kasus-kasus penebangan hutan sembarangan. Akhirnya asap di mana-mana. Nah, karena tidak ada lagi tumbuhan yang bisa membantu penyerapan air. Hutan yang gundul tidak bisa menyerap air. Jadi, ketika turun hujan, air akan langsung mengalir ke sungai dan akhirnya ke laut. Makanya itu rentan banjir. Iya, benar. Nah, rentan banjir akhirnya karena tidak ada daerah-daerah resapan lagi. Oh, seperti sebelumnya, yang sebelum ditebang tadi. Nah, ini juga perbedaan yang signifikan antara daerah pegunungan sama perkotaan. Biasanya kalau perkotaan ini, daerah resapannya sudah mulai kurang, kan? Karena di perkotaan biasanya sudah banyak gedung-gedung, gedung-gedung atau perumahan. Nah, jadi lahan hijaunya itu semakin berkurang dibandingkan dengan di pegunungan. Lalu, karena tidak adanya penahannya, air itu deras sehingga dapat mengikis tanah lapisan atas dan humus. Akibatnya, nah, tanah menjadi tandus. Itu hutan gundul dapat menyebabkan banjir. Tadi benar, kata Rifat, banjir. Ini sering terjadi. Tapi kalau di Barabai, Ibu lihat kalau banjir, bahagia lah. Iya lah. Tidak lagi menarus apa? Masyarakatnya bahagia. Nah, seharusnya itu bencana yang harus kita segera atasi. Nah, tapi selain penebangan hutan, penyebabnya juga ada. Selain penebangan hutan apa? Penyebab banjir? Membuang sampah sembarangan. Selain menebang hutan. Membuang sampah sembarangan. Melempar batu besar ke sungai. Bukan. Bisa. Misalnya makin banyak batu di air, airnya bakal makin naik. Enggak, itu enggak signifikan. Maksudnya yang langsung nih, kelihatan dampaknya. Selain menebang hutan, apalagi, boleh Aldi Akbar tadi? Boleh bantu? Membuang sampah sembarangan. Itu misalnya tanah tuh misalnya tidak dibuat bertangga. Tidak juga tuh di daerah tertentu aja, naka itu. Itu daerah miring kan biasanya yang sengkedan itu. Tapi kalau di daerah datar, tidak masalah. Ini ada salah satu faktor yang paling berpengaruh nih terhadap banjir, apalagi selain menebang hutan. Ayo. Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Nah, itu selain... Anu, saluran airnya error. Iya. Nah, jadi saluran airnya akhirnya error. Tersumbat, galau. Airnya nggak bisa jalan. Nah, selain itu hutan gundul dapat menyebabkan banjir. Jadi, selain itu, akibat tidak adanya air yang ditampung oleh tanah, maka permukaan air tanah akan terus turun. Padahal untuk memulihkan persediaan air tanah diperlukan waktu yang sangat lama. Nah, masalahnya di sini air tanah telah dieksploitasi besar-besaran melalui penyedotan-penyedotan dengan menggunakan pompa berkapasitas besar. Ini biasanya di industri naklah pabrik-pabrik, ini biasanya. Lalu, yang kedua, pencemaran. Nah, jadi selain pengembangan hutan, ada pencemaran. Ini yang pengaruhi kualitas air. Jadi, pencemaran yang sangat pengaruhi siklus air adalah pencemaran yang ada di laut, karena laut adalah bagian terbesar. Ini yang sering terjadi kalau di pabrik-pabrik yang tidak bertanggung jawabkan. Biasanya, pembuang limbahnya begitu saja, tidak dikelola dengan baik. Nah, akhirnya air yang di sekitar area sana tercemar. Akhirnya, biota-biota yang ada di perairan, akhirnya biota-biota yang ada di perairan galau. Nah, karena airnya sudah terkontaminasi. Nah, misalnya pencemaran minyak di laut menyebabkan laut tertutup oleh minyak. Kenapa, Rifat? Halo. Halo. Rifat, kenapa ada yang ditanyakan? Bo, bacaannya mana, Bo? Iya, kira-ibu tadi mau nanya. Nah, misalnya pencemaran minyak di laut menyebabkan laut tertutup oleh minyak. Jadi, airnya kayak tidak jernih lagi kan terkontaminasi minyak tadi. Nah, minyak akan menghambat proses penguapan. Jadi, penguapan itu akan terhambat akhirnya karena diganggu oleh si minyak tadi. Akibatnya apa? Jumlah uap air yang membentuk awan akan semakin berkurang. Nah, evaporasinya nih bermasalah akhirnya. Sehingga hujan yang turun pun semakin sedikit. Nah, hujannya tidak normal. Nah, ini bisa dilihatlah contoh limbah yang ada di sekitar. Bo, gambarnya mana, Bo? Ada, ini di yang tadi mana yang primagama tuh? Kak Gada masih kayu. Gada. Nah, ini udah. Nah, berikutnya. Selain itu, pencemaran air menimbulkan dampak. Aku belum. Sudah nih, pencemaran sudah. Nah, next. Sudah. Selain itu, pencemaran air menimbulkan dampak sebagai berikut. Yang pertama, sampah padat dan cair membuat air aliran sungai tidak lancar. Tadi kata Rifat benar. Error tadi kan. Katanya sungai-sungai error. Nah, itu karena airnya tersumbat. Nah, dan berbau tidak sedap. Karena sampah-sampah itu kan dari mana-mana sampahnya tidak jelas. Akhirnya airnya berbau, sungai tidak lancar, dan seterusnya. Lalu yang kedua, tanah yang tercemar limbah mengganggu kesuburan tanah. Nah, jadi tumbuhan yang ada di area yang tercemar limbah itu pertumbuhannya akan terganggu. Karena limbahnya ini mengganggu kesuburan tanah. Lalu yang ketiga, air yang tercemar mengganggu pertumbuhan-tumbuhan. Yang ketiga, penggunaan pesticida dan pupuk kimia yang berlebihan. Nah, ini biasanya di pertanian. Itu siapa? Utat. Rifat? Ya. Tiankah? Ya. Nih, plastik. Lanjut, Bu. Lanjut. Iya, oke. Nah, penggunaan pesticida dan pupuk kimia yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran air. Ini kan biasanya di pertanian, ini biasanya kan menggunakan pesticida atau pupuk kimia. Nah, sisa pesticida dan pupuk kimia akan terbawa air ke sungai dan menyebabkan polusi perairan. Jadi, yang terlalu berlebihan juga. Karena tidak bagus nanti akhirnya untuk air. Lalu, yang berikutnya pembuangan gas-gas beracun. Nah, gas-gas beracun ini berasal dari gas buangan bahan bakar kendaraan bermotor dan mesin pabrik. Itu kan asap-asap dari kendaraan bermotor itu kayak sisa-sisanya aja lagi. Kayak asapnya tuh kelihatan aja biasanya warnanya sudah gelap. Nah, itu kan atau mesin pabrik. Nah, dari pabrik itu kan dari cerobong asap biasanya keluar debu-debu atau asap yang hasil pembuangan. Nah, gas-gas tersebut akan bercampur dengan uap air di atmosf, menghasilkan air hujan yang bersifat asam. Nah, hujan asam ini dapat merusak bangunan. Kalau sampai hujan asap, hujan asam maksud ibu ini dampaknya luar biasa. Bangunan rusak, kayak dinding-dindingnya tuh terkikis lah. Lalu tumbuhan mungkin akan layu, tidak subur lagi, pertumbuhannya terganggu, dan melukai hewan serta manusia. Nah, karena kita terhirup asap-asap yang tidak seharusnya. Next. Nah, lalu pembangunan daerah perkotaan. Tadi sempat ibu singgung di awal, jadi daerah perkotaan menjadi semakin sempit karena banyak dibangun rumah. Maksudnya kan areal hijaunya tidak ada lagi nih, semakin menipis, semakin berkurang. Gedung dan jalan beraspal. Nah, akibatnya semakin sempit pula lahan hijau yang berfungsi untuk menyerap air hujan, sehingga dapat mengganggu siklus air. Nah, maksudnya kalau di rumahnya lahannya sempit, itu salah satu caranya bisa pakai pot-pot bunga, atau tumbuhan yang di air, digantung kan biasanya kalau yang di air itu. Nah, itu bisa salah satu solusi untuk lahan yang sempit. Nah, tapi kalau banyak gedung seperti ini, akan sempit. Lahan hijaunya karena semakin berkurang tadi. Lanjut. Sampai sini nih, tanyakan dulu, silahkan. Oke. Bu. Rifat Aldi Akbar. Bu. Kalau mau ditanyakan, boleh. Dibu lanjutkan. Ibu. Nah, cara-cara melihara ketersediaan air bersih. Jadi, setiap tanggal 22 Maret, ini diperingati sebagai... Buat? Aldi, Tanditannya. Aldi, Aldi, Tanditannya. Oke, Aldi, apa? Silahkan. Bu, di buku ada kalau bukannya. Aldi mau tanya apa? Di buku ada kalau bukannya. Halo. Bu. Mana Aldinya? Mari, Pak. Aldi, ada. Bu. 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 Nah, jadi setiap 22 Maret, itu diperingati sebagai hari air sedunia. Atau istilahnya World Water Day. Nah, secara tidak langsung kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang. Karena cadangan air tanah berkurang. Itu kan ada beberapa daerah di Indonesia nih, yang sulit mencari air bersih. Biasanya di wilayah timur Indonesia, itu perlu berapa kilometer dulu untuk mendapatkan air yang bersih. Makanya Pian perlu bersyukur nih, karena tinggal di wilayah yang cukup airnya, cukup air bersihnya. Nah, berkurangnya cadangan air tanah ini mengakibatkan banyak air kering. Jadi sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Lalu akibatnya penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Dan dampaknya akhirnya hasil panen pun akan berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Nah, lalu bagaimana sih yang harus kita lakukan? Jadi di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan atau dilakukan dalam menjaga kualitas air dan cara memeliharanya. Yang pertama, nih Rifat, dengarkan, Aldi, Akbar, mungkin bisa diterapkan nanti di kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama mencuci piring dengan air secukupnya. Ini misalnya yang dicuci, Rifat, piring. Tapi karena air dua ember misalnya, cuma untuk dua piring, padahal itu berlebihan. Jadi harus digunakan secukupnya. Lalu yang kedua, menggunakan air bekas mencuci beras dan sayur yang menyiram tanaman. Jadi ini sebenarnya air bekas cucian. Ya, halo? Ya. Rifat, Rifat, ya. Ya, Tien, Kak, mau nanya. Ya, tadi Aldi ngomong, Bu. Aldi tadi tanya. Mungkin ada dengar suaranya. Dimute, Kak, mikrofonnya. Mik Aldi nyala. Nah, tuh Aldi, ada. Ibu dengar suara, Pian aja. Halo? Tadi Aldi ngomong, ngomong deh. Bu. Mana Aldinya? Bu. Ya, silahkan, kalau mau tanya, boleh. Becanya ada kalau di... Ibu dengar suara Rifat aja, Nah. Bu. Oke, lanjut. Nah, menggunakan air bekas mencuci beras dan sayuran untuk menyiram tanaman. Dia tahu. Pian dengar suara Aldi. Suara Aldi. Berarti error, Bu. Aldi tadi ngomong. Nanti. Dengar suara Pian aja, Nah. Dengar ini suara Aldi. Tadi Aldi ngomong. Berarti error, Bu. Dengar, kagak. Dengar, dengar. Dengar, kagak. Dengar, kagak. Dengar, kagak. Oke, lanjut. Nah, jadi air... Jadi, air bekas mencuci beras dan sayuran untuk menyiram tanaman. Jadi, air bekas masih bisa digunakan, dimaksimalkan untuk hal berikutnya. Jadi, masih bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Lalu, yang ketiga, menghemat air ketika mencuci kendaraan. Ya, baiklah. Ya, risa cukupnya saja. Lalu, yang keempat, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Nah, jadi perlu menanam pohon, mungkin di halaman rumahnya perlu satu pohon lah, minimal. Supaya bisa menahan air di dalam tanah. Lalu, yang kelima, buat lubang resapan atau sumer resapan atau istilahnya biopori. Nah, lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Halo, Rifat mau janji, kak? Enggak. Silahkan. Apa, Bu? Nah, membuat biopori, membuat biopori tadi, atau lubang resapan. Jadi, itu terserap ke dalam tanah. Lanjut. Nah, ini contoh bioporinya. Bisa lihat di layar? Contoh biopori. Jadi, ada lubang resapannya di sana. Itu 10 cm kira-kira panjangnya. Lalu, kedalamannya 80-100 cm. Eh, aku kagak didengar ini. Tidak, tapi yang ditanyakan. Tidak. Ini Aldi tadi ngomong, berarti mic-nya Aldi di Ibu error? Ini Aldi tadi ngomong, Ibu nggak dengar berarti mic-nya Aldi di tempat Ibu error? Kalau Ibu lihat di sini, kalau Agber, yang di-mute ya, karenya. Kalau Aldi juga di-mute, tapi nggak ada suaranya. Pat. Pat. Ibu dengar suara ribet aja ini. Nah, ribet. Pat, bilang Pat, suara aku ada, wuih. Aldi ada suaranya. Apa, earphone kan? Aldi pakai mic. Aldi pakai mic. Tapi mungkin Aldi, suaranya Aldi di tempat Ibu nge-lag. Error, error. Nggak ada. Mau tanya apa, Aldi? Mau tanya apa, Di? Biar aku salurin. Belum, belum, belum. Benar, tunggu, tunggu. Apa, Di? Di buku ada kan bacaannya? Di buku, Kat Aldi ada apa nggak bacaannya, Bu? Ada, ada, ada. Ibu lupa halaman yang lupa. Halaman berapa, Bu? Tapi, tunggu, naklah. Ibu nggak diingatlah, halamannya pokoknya 100. Ini di bab siklus air sudah. Oh, di bab siklus air, Di? Di bab siklus air, Di? Iya, bab siklus air. Udah, Bu. Yang, bab sebelum terakhir. Aku dengar suara ibu-ibu yang kagak dengar suara. Biopori ini. Mungkin yang belum ini sama biopori. Nah, jadi ini teknologi serhana, tepat guna, dan ramah lingkungan untuk meningkatkan daya serap air hujan ke dalam tanah. Dan meningkatkan jumlah cadangan air bersih di dalam tanah. Jadi, ini teknologi sederhana agar meningkatkan daya resap air hujan ke dalam tanah. Jadi, airnya tidak melebar kemana-mana lagi bisa ditampung secara maksimal oleh tanah. Nah, walaupun keterbatasan lahan hijau tadi. Nah, ini salah satu trik atau solusinya. Lalu, manfaat biopori apa aja sih? Yang pertama di sini. Meningkatkan daya resapan air. Lalu yang kedua, mengubah sampah organik menjadi kompos. Karena kita lihat di gambar, itu kan ada sampah organik dimasukkan ke lubang bioporinya itu. Nah, jadi bisa mengubah sampah organik menjadi kompos. Lalu, memanfaatkan fauna tanah dan akar tanaman. Fauna tanah ini kayak cacing-cacingan, maksudnya. Nah, itu. Dan akar tanaman. Kubang biopori memicu biotatan dan akar tanaman. Maksudnya, ini membuat rongga-rongga di dalam tanah yang menjadi saluran air untuk meresap ke dalam tanah. Ini mungkin Rifat, Aldi, atau Akbar mau bikin biopori. Ini ada caranya. Kalau mau bikin biopori. Itu bisa lihat di layar. Nah, itu ada lima tahapan bikin biopori. Ini baru yang tadi, Bu. Yang pembuangan gas-gas beracun. Masih belum yang baru. Ini masih yang tentang gas-gas tadi, Bu. Yang pesticida, pupuk kimia itu. Belum terubah ke layarnya. Pat, tanyain ibu nge-lag, Bu. Tiba aja tanyain, Bu. Ibu nge-lag, Bu. Ibu nge-lag, Bu. Apa? Bu, ibu nge-lag, Kak, Bu. Enggak. Aldi katanya ibu nge-lag. Belum-belum ini. Tadi Aldi tanya, kan. Nah, ibu nge-lag, gitu. Maksudnya jaringannya kagak bagus, gitu. Jaringannya bagus apa enggak, Bu? Jaringannya bagus apa enggak? Ya, bagus. Suara pia jelas banget nih, suara rifat. Masa ada. Jelas, jaringannya bagus, dikata ibu. Ibu pakai Wi-Fi. Tapi enggak dengar suaranya Aldi. Berarti... Iya, kenapa? Suara rifat aja. Berarti Aldi, di tempat ibu Aldi berarti nge-lag. Kenapa lah? Padahal di tempatku Aldi bisa kedengeran suaranya jelas. Iya lah. Coba di, anu, masuk ulang di, keluar. Habis itu masuk lagi, gitu. Sudah berapa kali yang... Coba sama Aldi. Gak lah, langsung masuk. Aldi udah keluar, langsung masuk, gitu. Oke, coba. Kalau Aldi, Pak, denger suara ibu. Dengar. Aldi denger suara ibu, tapi Aldi... Tapi ibu enggak denger suara Aldi. Ibu denger suara rifat aja dari tadi. Belum, aku ulang masuk. Aku ulang masuk. Aku ulang masuk. Aldi keluar dulu, Bu, katanya. Mau masuk lagi. Ulang, diulang. Masuk ulang. Oke. Aldi boleh keluar dulu, tapi langsung masuk. Aldi-nya masih ada. Belum keluar. Bu, denger suara Aldi apa, Bu? Belum. Aldi belum keluar ini. Masih ada. Ini Aldi-nya ada dua. Aldi-nya ada dua. Lihat, Bu. Aldi-nya ada dua. Satunya layarnya itu. Nah, ini udah Aldi-nya, Bu. Coba ngomong, Bu. Bu. D. Oh, apa Pat? Gak lah. Aldi. Aldi. Apa, Bu? Ibu. Ibu. Bu. Ibu gak ada dengar suara Aldi masih. Tapi, yang penting Aldi bisa dengar suara Ibu. Ya udah, ya udah. Yuk, gas. Oke. Ini kalau ada yang mau bikin biopori nih. Ada beberapa caranya. Bisa lihat sudah di layar? Belum. Cara pembuatan lubang biopori. Belum muncul. Belum. Belum masih yang tadi, Bu. Layarnya. Ibu share ulang lah. Iya, iya. Ibu share ulang aja. Di buku ada, Pat. Halaman? Halaman. Satu empat. Satu empat. Belum. Berapa? Satu empat. Lapan. Satu empat. Sembilan. Di buku. Materi, Pak. Di buku yang master buku, Pat. Ini yang halaman biopori. Ini yang gambar biopori. Aku pakai buku, bentar, bentar. Di tempat pian. Iya, iya. Kalau di layar pian, ada gambar apa itu, Nak? Depore. Pelajaran apa? Pelajaran apa? Ipa, ipa, ipa. Masa IPS? Nah, udah-udah. Halaman satu empat. Itu kalau di layar pian, itu tampilan? Satu empat lapan. Satu empat lapan, woy. Di layar pian, ada gambar? Di layar belum. Makanya pakai buku aja. Satu empat lapan. Master book. Iya. Iya, ada. Ada, ada. Nah. Ada gambar biopori kan itu? Yang semen, sampah organik. Iya, 10 cm. Itu kedalamannya. Iya, iya. Nah, next. Nah, biopori jadi adalah teknologi sederhana, tepat guna, dan ramah lingkungan. Tadi untuk meningkatkan daya resapan air hujan ke dalam tanah. Jadi, air resapan ini makin banyak bisa ditampung. Apalagi kalau di daerah yang kekurangan lahan hijau. Nah, ini bisa kan dipakai cara ini, bikin biopori. Dan meningkatkan jumlah cadangan air besi, air pusi dalam tanah. Manfaatnya tadi, meningkatkan daya resapan air. Mengubah sampah organik menjadi kompos. Sampah masuk ke dalam lubang biopori tadi. Lalu, manfaatkan fauna tanah dan akar tumbuhan. Nah, cara bikinnya. Yang pertama, kalau mau bikin di rumah. Yang pertama, buat lubang silindris, kayak tabung itu, secara vertikal, tegak lurus. Vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10 cm. Itu panjangnya 10 cm. Tapi, kedalamannya, itu yang masuk ke dalam tanah, itu sekitar 100 cm. Jadi, kurang lebih kayak 3 penggaris pian lah. 3 penggaris tambah 10 cm. Nah, atau sampai melampaui muka air tanah, jika dibuat tanah yang mempunyai permukaan air dangkal. Lalu, jarak antar lubang. Kalau mau bikin bioporinya, mungkin ada beberapa. Nah, jaraknya itu, antar lubang itu 50 sampai 100 cm. Jadi, jangan terlalu dekat juga. Jadi, itu jarak yang standar. Lalu, yang kedua, mulut tubang dapat diperkuat dengan semen selebar 2 sampai 3 cm. Setelah 2 cm. Nah, supaya kuat. Lalu, yang ketiga, isi lubang dengan sampah organik. Yang berasal dari sampah dapur, sisa tanaman, dan dedaunan. Nah, jadi sampah bisa masuk ke dalam lubang tadi, lubang biopori. Lalu, yang keempat, sampah organik perlu ditambahkan jika isi lubang sudah berkurang. Atau menyusut akibat proses pelapukan. Nah, jadi sampah bisa dimasukkan lagi ke dalam lubang tadi kalau sudah berkurang atau menyusut. Jadi, juga mengurangi sampah. Nah, juga untuk membantu resatan air. Lalu, yang kelima, kompos yang terbentuk. Kompos ini maksudnya yang manfaat air bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lain adalah? Nah, menurut Rifat, apa jawabannya? Manfaat air bagi kesehatan tubuh manusia. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, ini kan yang perlu digarisbawahi kesehatan. Nah, cairan tubuh ini kan hubungannya sama kesehatan. Kalau enggak ada cairan tubuhnya, nanti dehidrasi. Nomor dua, Aldi. Alifungsi lahan dari sebelumnya lahan pertanian jadi pemukiman, penduduk mempengaruhi daur air pada proses penyerapan. Iya, benar penyerapan. Karena kalau yang sudah dijadikan pemukiman, itu daerah resapannya akan berkurang. Nomor tiga, Rifat. Perbedaan antara evaporasi dan transpirasi adalah, ini materi sebelumnya sebenarnya, masih ingat lah, Pian. Apa yang perbedaannya di sini yang paling menunjukkan? Ingat, ingat. Apa? Tunggu, tunggu, tunggu ini, tunggu. Evaporasi adalah penguapan sumber air, sedangkan transpirasi adalah penguapan makhluk hidup. Salah, 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 salah. Bukan, eh? Iya, benar. Jadi, evaporasi penguapan sumber air. Jadi, sumber airnya ini bisa di laut, di danau, di sungai. Nah, kalau transpirasi ini penguapan makhluk hidup, maksudnya ini tumbuhan secara khususnya. Nah, penguapan air yang ada di dalam tumbuhan. Bagus. Abar, ini masih belum masuk, anak. Ini ada masuk lagi, Pak. Ini ada masuk lagi kalau gue. Oh, ada masuk lagi. Jadi, dua orang saja menurut ibu lah. Oke, lanjut nomor empat. Nah, Aldi, ini ada gambar siklus air. Dalam daur air, tahapan yang ditunjukkan, tanda X pada gambar di atas adalah. Nah, yang X itu apa? Proses apa? Kondensasi. Iya, benar. Kondensasi. Menjadi awan itu kondensasi. Ini masih lagunya. Nah, jadi kalau kondensasi yang sudah jadi awan. Evaporasi ini kan penguapan. Nah, lalu presipitasi ini yang sudah jadi air hujan. Iya. Vekrasi ini yang penyerapannya lagi ke dalam tanah. Oke, lanjut. Nomor lima. Apa itu? Kediatan manusia dalam rangka menjaga keberlangsungan daur air ditunjukkan nomor. Reset, nomor lima. Kediatan manusia dalam rangka menjaga keberlangsungan daur air ditunjukkan nomor. Kediatan. Amun olun satu dan tiga, Bu. Ini berarti yang positif berarti ini yang dicari. Satu dan tiga. Satu dan tiga. Satu tiga, saya lakukan. Satu tiga. Iya, benar. Satu, tiga. Nah, kalau dua, empat itu malah negatif lah. Kembangunan pemungkinan di daerah rawa. Nah, itu kan rawa jangan disalahguakan untuk pemungkinan. Nah, jadi pakai sumber resapan tadi atau istilahnya biopori. Atau lubang resapan lah istilahnya. Lalu riboisasi bantaran sungai. Nomor enam. Puncak, karena sejaya-jaya, Papua adalah gunung tertinggi di Indonesia. Pada puncaknya terdapat salju abadi yang terus ada sepanjang tahun. Tahap turunnya salju ke bumi disebut proses. Pengembunan. Iya, benar. Pengembunan. Lanjut. Tujuh. Nah, Rifat. Ini ada proses siklus air lagi gambarnya. Proses pendinginan dan pengendapan terjadi pada nomor. Pendinginan dan pengendapan. Pengendapan ini maksudnya diserap lagi lah oleh tanah. Namun pendinginan... Tiga dan lima. Tiga dan lima. Iya, benar. Tiga dan lima. C. Tiga dan lima. Jadi, C itu proses pendinginan yang saat air hujan turun. Lalu nomor lima itu infiltrasi saat air sudah diserap oleh tanah kembali. Delapan. Aldi, kegiatan yang mengganggu siklus air adalah... Ini yang negatif berarti ya kalau yang mengganggu. Tiga dan dua. Iya, benar. Tiga dan dua. Itu jawabannya C. Yang satu sama empat itu positif lah menerang pohon. Lalu yang empat itu buang sampah ke tempat. Yang dua itu negatif kenapa? Karena membuang sampah ke sungai. Lalu yang nomor tiga itu menebang pohon sembarangan secara liar. Oke, nomor sembilan. Rifat. Dua soal lagi. Daur air. Ada persediaan air. Iya. Ibu-ibu aja. Boleh dibaca soalnya. Daur air menjaga ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup di bumi. Namun demikian penggunaan air yang bijaksana juga perlu ditanamkan sejak sini. Berikut cara menghemat air kecuali... Kecuali. Kecuali. Mencuci kenderaan setiap hari. Mengguna... Menggunakan air cucian beras untuk mengirami tanahmu. Eh, bentar, bentar. Eh, awo. Eh, kedu boleh. Aldi jangan dipengaruhi. Tunggu Rifat dulu. Pat, apa? Rifat harus yakin yang mana? Tidak boleh ragu-ragu. Depat, depat. Kecuali. Iya, kecuali. Iya. Iya, maaf, Rifat. D. Enggak lah. D, D. D. Mencuci pakaian sekaligus banyak. Kalau Aldi... On A. Iya, yang A anak lah yang paling tepat. Mencuci kenderaan setiap hari itu memboros... Terlalu boros air. Karena tidak mesti setiap hari mencuci kendaraan. Kalau debu aja bisa dilap aja, kan? Nah, mematikan air itu positif yang baik. Lalu menggunakan air cucian beras itu bagus juga. Kan memaksimalkan air yang ada. Maksimalkan sekaligus banyak juga bagus. Jadi, penghematan air bisa dijaga. Jadi, jawabannya A. Mencuci kendaraan setiap hari. Terakhir, Aldi. Sepuluh. Boleh dibaca soal. Dalam di Indonesia memang tidak dapat dirakuan lagi kendainya. Salah satu wisata yang memukul adalah Embun, Langgeruran, Gunung Kidul yang berlokasi di Langgeran, Patuk, Kabupaten, Gunung Kidul. Daerah istimewa Jakarta, selain fungsinya untuk meningkatkan pariwisata, keberadaan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Yang sebagian besar berpotensi sebagai petaniat dan membantu proses siklus air, tahapan siklus air yang terbentuk dengan keberadaan Embun tersebut adalah infiltrasi dan evaporasi. Infiltrasi dan evaporasi. Kalau Rifat apa? Tidak ada jawabannya. Apa ya? Ngikut aja lah, ngikut. Oh, ngikut. Udah lah, C, 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 C. Yang paling tepat jawabannya benar, infiltrasi, evaporasi. Jadi, jawabannya B yang paling tepat. Ya, agak mirip sebenarnya sama yang D lah. Agak meragukan sebenarnya cuma yang paling mendekati yang B lah, infiltrasi dan evaporasi. Oke, sini ada yang terbanyakan dulu, silahkan. Tidak ada. Infiltrasi itu yang puras menyerap. Air. Iya. Ibu tanya lagi, evaporasi apa, Aldi? Penguapan. Iya, penguapan. Kalau menjadi awan, Rifat apa? Air penguapan tadi menjadi awan, istilahnya? Kondensasi. Iya, kondensasi. Kalau jadi air hujan, Aldi, apa lagi istilahnya? Infiltrasi. Jadi air hujan. Presipitasi. Iya, presipitasi. Terakhir, Rifat yang diresap oleh tanah kembali. Iya, infiltrasi. Tapi ada lagi istilah transpirasi ini yang jarang disort terkadang. Transpirasi ini juga sama evaporasi. Naklah, penguapan juga. Cuma penguapannya di tumbuhan. Nah, kalau evaporasi di perairan laut, sungai, dan lain-lain lain. Oke, ada yang ditanyakan? Silahkan. Tidak ada, tidak ada. Cepat-cepatnya. Tidak ada. Oke, Alhamdulillah kalau sudah jelas. Sampai sini dulu pertemuan kita, naklah. Iya, iya. Masalah dampak. Siklus air bagi kehidupan sehari-hari. Luar. Salah hilap mohon maaf. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siklus air bagi kehidupan sehari-hari. Siklus air bagi kehidupan sehari-hari. Siklus air bagi kehidupan sehari-hari. Tidak ada. Bisna. Cek